Jadi ini terapi tulang belakang ini untuk mengatasi sumbatan di tiga bagian organ ya, di usus besar ya, itu berkaitan dengan pencernaannya, kemudian di organ limpa, ini di bagian hati ya, kemudian di limpa dan hati dan juga paru-parunya, ini berkaitan dengan emosi dan konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sekarang kita lanjutkan lagi terapi di hari ke-27, seperti biasa kita balurkan untuk minyak herbal pada tulang belakangnya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lakukan relaksasi untuk bagian badannya. Ya, untuk yang baru melihat channel ini, terapi tulang belakang, ini merupakan terapi di hari ke-27 ya, sebelumnya, untuk hari pertama dan seterusnya bisa dilihat di playlist. Ya, perlu diketahui ya, untuk yang baru bergabung atau melihat channel ini, jadi ini terapi tulang belakang ini untuk mengatasi sumbatan di tiga bagian organ ya, di usus besar ya, itu berkaitan dengan pencernaannya, kemudian di pergan limpa, ini di bagian hati ya, kemudian di limpa dan hati dan juga paru-parunya. Ini berkaitan dengan emosi dan konsentrasi. Ini sekarang kita lakukan pembicitan fokus ke bagian tulang belakang di organ limpanya atau hati, karena memang di bagian ini yang kemarin disampaikan oleh Ustadz Yuda bahwa di sini ini masih ada sumbatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ini kita melakukan pembicitan dengan cara yang lembut ya, maksudnya tidak usah dengan menggunakan kekuatan yang penuh. Di bagian kanan, kemudian nanti ke bagian kirinya. Posisinya banget begitulah. Sisinya pintar. Pintar. Tapi jangan dibuat mencong, ini susah. Tidak. 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 tiga. Tidak. Oleh tidak membantu dengan tangan? Dan di bagian sebelah kirinya. Tidak. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.